Hai nah ini teman-teman boros paslin ininya udah pada enggak rata ini teman-teman oke kembali lagi dengan hari kanan-kiri channel otomotif dan vlog juga butuh temen-temennya ada main susukinex netik ya temen-temen ini sering putus ini temen-temen handbelnya nih ini juga enggak terawat ini temen-temen untuk motornya sering putus ini temen-temen kata yang punya gitu nanti coba kita cek-cek ya temen-temen ya nih tipis sekali ini temen-temen handbelnya beda ya sama huda ya temen-temen ya ini tipis itu oke langsung kita bongkar saja temen-temen ini pulih belakangnya untuk mekanisnya itu hampir mirip sama undapit ya temen-temen ya ini ya untuk loncengnya juga hampir mirip loncengnya ini tuh pulihnya temen-temen ini gimana ini kotor semua ini temen-temen nah tuh ini temen-temen agak susah ya temen-temen nih ada bunyinya nih ini coba kita langsung cek saja ntar kita bongkar temen-temen kita lihat semua isinya bisa bunyi kayak gini ya temen-temen temen-temen emah kuncinya di belum pulang-pulang ini temen-temen besok saya beli aja ini saya getok kemarin kuncinya itu habis bongkar-bongkar tuh keselip temen-temen nggak tahu kemana jadi ya seadanya dulu temen-temen kita cekin temen-temen cek-cekin di kotorannya banyak sekali nih temen-temen nah ini temen-temen kotorannya aduh sangat kotor sekali ini temen-temen dan ini nah ini temen-temen ini kayaknya nggak ada paslinnya temen-temen ini kayak gini tuh gimana ini temen-temen padahal penting sekali temen-temen untuk pelumasannya kalau nggak ada paslinnya oke kita copot dulu temen-temen kita congkel ini nggak keras ini temen-temen kita getok aja temen-temen nah ini temen-temen kayak gini kering temen-temen jadi kancing temen-temen ini beratnya ngunci ini temen-temen kayak gini temen-temen aduh 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 ini untuk penguncinnya ini parah sekali ini temen-temen nah ini ini paslinnya nggak ada ini temen-temen ini oke kita cuci dulu temen-temen kita cuci dulu semuanya selamat menikmati selamat menikmati nah ini temen-temen ini ada goresannya ini kita amplas dulu ya temen-temen ya karena kalau nggak rata nanti bikin bocor untuk sealnya cepat kemakan kalau nggak rata oke kita amplas dulu temen-temen ini ini bikin ini bikin hilang untuk paslinnya temen-temen nah udah mantul temen-temen ya mendingan lah temen-temen daripada yang tadi ini agak dalam kalau yang tadi temen-temen ini udah agak lumayan temen-temen ini udah agak yang rata ini akibatnya kekurangan paslin ya temen-temen ya atau fat nah ini akibatnya kayak gini temen-temen ini harus di amplas atau kalau enggak ya ganti kalau punya uang temen-temen tapi enggak tahu harganya kalau Suzuki berapa nah ini untuk silnya sudah saya belikan temen-temen ini untuk silnya di sini ini kita ganti untuk silnya biar paslinnya itu aman temen-temen nggak keluar tinggal kita tekan atau kalau enggak kita ketok pakai palu ya temen-temen ini tapi pelan-pelan ya temen-temen ya diposisikan di pinggir untuk ketoknya temen-temen oke udah mantul temen-temen tinggal yang satu kita pasang juga nah ini kita pasang silnya untuk pasang silnya yang ada nomornya itu yang luar ya temen-temen ya nggak di dalam oke udah mantul temen-temen udah mantul nah ini untuk sil yang lama temen-temen ini sudah bocor temen-temen ini untuk pinggir-pinggirnya udah pada cowel-cowel atau kayak digigitin tikus ini temen-temen oke nah ini untuk kodenya ya temen-temen ya kode partnya kalau seumpama mau beli oke kita lanjut temen-temen kita kasih paslin dulu temen-temen untuk dalamnya ya temen-temen ya di buat untuk rata semua ya temen-temen ini untuk menyimpan paslin jadi kalau kekeringan biar keluar nah ini sudah kasih semua tinggal kita pasang temen-temen nah oke udah mantul temen-temen nggak ada gesekan yang terlalu keras atau udah licin ya temen-temen ya ini ini untuk kancingannya kita pasang temen-temen kita pasang semua oke tinggal kita kasih paslin lagi temen-temen di bagian gancingnya ya temen-temen ini oke nah jadi akibatnya itu kekeringan ya temen-temen ya untuk paslinnya ya sering putus terus nggak bisa licin untuk berputarnya nah itu mengakibatkan sering putus untuk fun bell nya temen-temen kalau Yamaha seringnya di kancingannya itu temen-temen ada cekungannya kayak di video sebelumnya temen-temen kalau temen-temen belum lihat untuk videonya coba cek ya temen-temen ya untuk kasus motor motor Yamaha tunggu temen-temen oke untuk yang dalam kita kasih untuk di hearingnya ya temen-temen ya ini untuk kita memastikan temen-temen kita ketok biar rata temen-temen untuk masuknya tadi cukup gampang ya temen-temen ya daripada lepasnya tadi karena kering dan udah ngancing temen-temen udah ngunci jadi nggak bisa dilepas nah ini kita kasih yang penting rata temen-temen biar untuk cadangan biar nggak kering temen-temen kalau seumpama kebanyakan juga nanti nggak bagus temen-temen fatnya pada keluar semua sedang-sedang saja oke oke udah naik turunnya udah mantul nih temen-temen udah nggak ada kendala nggak ada jeda ya temen-temen ya ini oke untuk fatnya juga aman temen-temen jadi nggak bocor karena udah ganti sealnya tadi temen-temen oke tinggal kita pasang untuk pairnya ya temen-temen ini ini untuk kampasnya sudah saya bersihkan udah saya cuci temen-temen udah saya cuci temen-temen tinggal kita pasang kita pasang untuk murnya temen-temen oke dipastikan untuk nggak miring ya temen-temen ya untuk pasangnya kita kencangkan dipakai tang oke kalau udah pas kita ketok temen-temen ini di atasnya ya temen-temen ya jadi nggak merusak untuk dudukan kuncinya temen-temen nah ini untuk fun bell nya temen-temen kita belikan yang ori ini tipis ya temen-temen ya untuk bahannya ini dari Mitsubos ini ada tanda panahnya untuk pasangnya nanti tanda panahnya untuk maju ya temen-temen nah ini untuk vario temen-temen vario itu tebel ya temen-temen ya miliknya Honda itu beda sama ini Suzuki oke dan kita pasang kita pasang untuk loncengnya temen-temen ini untuk ring nya dan bautnya kita pasang dan ini untuk rollernya ya temen-temen ya jadi saya beli tadi pisah-pisah temen-temen untuk fun bell nya dan rollernya temen-temen ini nah ini yang tadi temen-temen udah bentuknya nggak karuan nih temen-temen ini kayaknya nggak asli nih temen-temen ini 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 dan pemasangannya kayaknya tadi kebalik temen-temen ini pada kemakan untuk rumah rollernya temen-temen ini nah ini karena nggak asli temen-temen kemarin saya ada kasus juga ya nggak asli untuk rollernya itu kemakan temen-temen dan rumah rollernya juga tipis kayak ini ini untuk pemasangannya juga harus diperhatikan temen-temen nah ini nah ini untuk pemasangannya ya temen-temen ya yang full putih itu kalau kita pegang pakai tangan kiri ya temen-temen ya itu di depannya temen-temen nah ini ini kan beda temen-temen nah ini kita taruh di sini nah gitu temen-temen berlawanan arah jarum jam ya temen-temen ya nah ini ini satu juga satu jadi untuk pemasangannya tadi berlawanan arah jarum jam ya temen-temen ya untuk yang putih full putih gitu temen-temen ini kita kasih fat dikit-dikit aja temen-temen ini nah ini untuk piece light nya temen-temen ini sepaket satu kardus kecil temen-temen isinya ada tiga ini kita pasang gini ya temen-temen ya ini untuk piece light ini juga ngaruhnya banyak temen-temen jadi kalau nggak longgar atau sedang atau terlalu sesak ya temen-temen ya itu nggak cepat berkembang temen-temen nggak cepat ngembang lah intinya temen-temen jadi juga ngaruhnya banyak temen-temen untuk piece light nya ini untuk mengembangkan lor nya itu temen-temen itu lama untuk naiknya temen-temen itu jadi kalau diganjel itu nggak apa-apa temen-temen asal ada kelonggarannya temen-temen jangan jangan terlalu kenceng-kenceng amat temen-temen nanti nggak bisa ngembang gitu untuk kasus piece light nya itu harus nggak longgar ya temen-temen ya semangat mungkin di piang di sese nan kita kita Oke tinggal kita Tutupin teman-teman Oke tinggal kita Beresin teman-teman Kita bautin semuanya Oke kita coba selah dulu teman-teman Untuk selahnya juga udah normal teman-teman Terima kasih Terima kasih Oke udah semuanya udah Mantul ya teman-teman Tinggal nanti Diambil sama orangnya Ini jadinya Yaitu tadi teman-teman Karena kekurangan Fat atau paslin teman-teman Jadi Sering putusnya itu Akibat putus Strength atau fun bell nya Teman-teman Nah ini untuk suaranya ini Bearingnya udah kena ini teman-teman Oke gitu dulu teman-teman Bila video saya bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Bantu like share dan subscribe ya teman-teman Dan untuk teman-teman ingin tanya Silahkan tulis di kolom komentar Oke teman-teman Gitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax